Missing Joe dituduh mengajarkan kesesatan di dalam kontennya yang membahas mengenai Julius Caesar. Benarkah demikian? Video kali ini dipersembahkan oleh galeritopupindonesia.com Ini adalah sebuah website yang menyediakan berbagai jasa layanan untuk kebutuhan game kalian, terutama yang berhubungan dengan top up ya. Mau top up game Eroka? Ada di sini. Mau top up Mobile Legends? Juga ada. CLD dan PUBG? Juga ada. Pokoknya, semua game terkenal di Indonesia bisa top up di sini. Dan tentu saja dengan harga yang sangat bersahabat. Dan khusus game Eroka, kamu juga bisa mendapatkan jasa layanan anbin dan jasa masuk resursus selama 24 jam. Dan yang paling penting nih, semuanya dijamin aman, karena galeritopupindonesia.com sudah memiliki badan hukum yang bersertifikat langsung dari Kemenkumham. Jadi tunggu apa lagi? Segera kunjungi website galeritopupindonesia.com dan rasakan manfaatnya. Sukuti pergi ke Bengkuyu? Jangan lupa memberi kayu. Hei kamu, jangan lupa top up dulu. Baru lanjut, lihat video Missing Joe yang unyu. Yo yo yo, para pasukan geng F2P dan Los Penders semuanya. Ketemu lagi ya, barang gue Missing Joe. Yo oke teman-teman, jadi di video kali ini, gue ingin membahas mengenai ada salah satu komentar di video gue yang membahas mengenai Julius Caesar. Yang mengatakan dimana gue mengajarkan kesesatan mengenai Julius Caesar ini, terutama kepada pemula-pemula nih teman-teman. Nah jadi, di video kali ini, gue terinspirasi dari komentar tersebut. Dan karena gue baik hati dan tidak sombong, disini gue ingin membagikan ilmu serta pengalaman gue untuk para pemula ya. Terutama, mengenai bagaimana cara pembelian komentar dari awal hingga menuju KVK SOC nih teman-teman. Nah tapi sebelum itu, gue ingin menguruskan sedikit mengenai komentar tersebut, supaya tidak ada salah paham lagi di antara kita nih. Jadi, mesti dipahami, konteks pembahasan mengenai Julius Caesar kemarin, itu adalah pembahasan mengenai museum nih. Ya catet, mengenai museum. Dan museum ini, itu baru ada di KVK SOC ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk membuat komentar-komentar jadul ini bisa dipakai kembali di KVK SOC. Nah museum ini pertama kali muncul kira-kira ketika game ini sudah berjalan sekitar 3 tahun nih. Ya 3 tahun. Jadi rata-rata, terutama untuk player-player tua ya, player-player old, komentar-komentar yang ada di museumnya ini, itu rata-rata sudah ekspertis. Oke, dan karena dia itu tergolong komentar tua, jadi selama ini ya nggak terpakai teman-teman. Walaupun ekspertis nggak pernah dipakai, karena memang tidak bisa persaing. Nah makanya kemarin, tujuan dari adanya video mengenai Julius Caesar itu, itu ingin menunjukkan bahwa Julius Caesar ini sekarang sudah bisa dipakai lagi loh. Jadi buat mereka-mereka yang mempunyai Julius Caesar yang sudah ekspertis, ya nggak bakal nganggur lagi, nggak bakal disimpan di dalam rumahnya doang, bisa dipakai untuk berbagai kegiatan di dalam Eroka. Jadi konteksnya, memang video tersebut lebih ditunjukkan untuk player-player yang kategorinya sudah termasuk tua ya, bukan player-player pemula. Dan coba tolong didengarkan aja videonya masing-masing, apakah disitu pernah gue sebutkan untuk menekan Julius Caesar menggunakan kepala botak. Karena seharusnya nggak ada sama sekali gue mengatakan hal tersebut. Jadi memang kalau untuk kepala botak, ada komender-komender lain yang tergolong OP yang harus kalian fokuskan terhadap hal tersebut, bukan ke Julius Caesar. Ini adalah konten buat mereka-mereka yang mungkin Julius Caesar-nya adalah sudah ekspert atau sedikit lagi menuju ekspert. Dan soal pembuktian, kamu bisa lihat sendiri di berbagai channel YouTuber luar negeri yang sudah punya nama ya. Contohnya seperti Cisgo, di sana dia sudah membuat beberapa konten yang menunjukkan duel menggunakan Julius Caesar. Kamu bisa lihat hasilnya di sana. Jadi memang bukan hanya gue yang merasa Julius Caesar ini bisa dipakai kembali. Tapi banyak konten creator atau YouTuber di luar sana yang merasakan hal yang sama juga. Seperti itu. Oke, nah jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya yakni mengenai panduan bagi pemula untuk menekan komender-komender legend-nya mulai dari KVK 1 hingga menuju KVK SOC nih teman-teman. Dan terutama panduan ini gue tunjukkan buat mereka yang F2P dan Lospender. Karena mereka-mereka ini adalah mereka yang mempunyai resources yang terbatas dalam hal ini adalah kepala botak. Buat para Sultan atau High Spender di luar sana tentu saja ya mungkin hal ini kurang berguna ya karena mereka bisa mendapatkan kepala botak dengan lebih gampang. Seperti itu. Oke, jadi kita mulai dulu dari KVK 1 sampai KVK 3 teman-teman ya. Atau KVK yang non-SOC. Dimana ketika kalian KVK 1, fokuskan kepala botak kalian untuk menaikkan yang namanya YSG teman-teman. Iya, YSG. Karena komender ini itu sangat unik dan sampai detik ini pun sampai KVK SOC itu YSG masih kepake. Jadi buat kalian-kalian yang bener-bener pemula di KVK 1, jangan naikin komender legend aneh-aneh. Fokuskan kepala botak kalian hanya untuk YSG. Oke, itu untuk KVK 1. Lalu untuk KVK 2 dan 3, fokuskan kepala botak kalian untuk menaikkan yang namanya Alex dan juga yang namanya Saladin teman-teman. Ya, 2 komender ini. Karena kedua komender ini sama seperti YSG, masih bisa terpakai hingga KVK SOC nanti. Dan uniknya, kedua komender ini itu mempunyai asal yang berbeda. Jadi kalau Saladin, ini adalah berasal dari MGE. Dan kalau Alex, ini berasal dari Will. Jadi, di dalam kondisi-kondisi yang optimal atau di dalam kondisi-kondisi orang-orang yang hoki ya, orang-orang yang meruntung. Bisa aja mereka mengoptimalkan kedua event tersebut, sehingga nanti ketika kalian sudah menyelesaikan KVK 2 dan KVK 3 kalian, kalian sudah mempunyai komender Alex dan Saladin yang sudah ekspertis nih teman-teman. Jadi ketika kalian masuk ke KVK SOC, maka kalian sudah mempunyai 3 komender legend secara berbarengan. YSG, Saladin, atau Alex. Tapi mungkin buat mereka-mereka yang kurang beruntung, atau misalkan resourcesnya kurang, dalam hal ini adalah kepala botak ya teman-teman. Mungkin kalian bisa memilih 2 jenis komender dulu. Antara YSG dengan Alex, atau YSG dengan Saladin teman-teman. Nah itulah tadi panduan untuk KVK 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan masuk untuk panduan menaikan komender di KVK SOC. Nah untuk KVK SOC, sampai detik ini, masih ada 4 jenis komender yang tergolong OP menurut gue pribadi ya teman-teman ya. Yang pertama adalah Bodhika, yang kedua adalah Nevsky, yang ketiga adalah Scipio, dan yang keempat adalah Johan. Jadi kalian bisa lihat keempat komendernya tuh ada disini semua. Ini adalah keempat komender OP, dan biasanya kingdom-kindam Imperium, kingdom-kindam besar, player-playernya pasti mempunyai keempat jenis komender ini. Karena ini meta banget, meta serang banget seperti itu. Sebagai catatan aja, ketika video ini dibuat, 7 gelang itu belum ada di dalam game ya teman-teman ya. Belum dirilis, jadi memang masih keempat inilah yang meta sampai sekarang ini. Nah jadi kalian itu mempunyai 4 jenis komender sebagai opsi kalian untuk difokuskan di dalam KVK SOC. Tinggal kembali lagi disesuaikan dengan playstyle kalian. Jika kalian adalah player info, maka kalian naikkan Scipio. Jika kalian adalah player archer, maka naikkan Bodhika. Dan jika kalian adalah player tava, kalian harus menaikkan Nevsky dan juga Johan. Tapi kalau dari saran gue pribadi adalah, fokuskan untuk menaikkan dulu salah satu dari keempat jenis komender ini yang sudah kalian punya pasangannya dari KVK 1, 2, dan 3. Contoh, ketika kalian sudah mempunyai YSG expert di KVK 1, 2, dan 3, maka sebaiknya kalian juga mempunyai Bodhika yang expert untuk KVK SOC. Karena Bodhika dan YSG itu adalah pasangan sejati atau duet maut di KVK SOC sekarang nih teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya, YSG kalian itu masih bisa terpakai hingga KVK SOC dan pasangannya adalah Bodhika. Hal yang sama juga terjadi jika kalian mempunyai Alex nih teman-teman. Jika kalian mempunyai Alex, maka sebaiknya kalian mempunyai Scipio yang expertis juga untuk KVK SOC. Karena Scipio dan Alex itu bisa dipasangkan di KVK SOC. Nah hal yang sedikit berbeda terjadi pada user Kava nih teman-teman. Karena buat mereka-mereka yang sudah mempunyai Saladin, yang mungkin masih bisa dipasangkan dengan Nevsky ataupun Johan. Tapi sejujur-jujurnya adalah duet paling maut untuk user Kava adalah Nevsky terpasangkan langsung dengan Johan. Jadi buat mereka-mereka user Kava sebaiknya langsung menaikkan kedua commander tersebut di KVK SOC. Karena memang ini adalah duet maut, bahkan bisa dikatakan ini adalah combo dengan damage dealer terbesar hingga saat ini. Nah jadi itulah panduan buat mereka-mereka, para pemula yang ingin menaikkan commander untuk di KVK SOC. Nah jika kalian mengikuti panduan ini teman-teman dari KVK 1, 2, dan 3 ataupun untuk KVK SOC, maka ada beberapa keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama adalah commander-kommander 1, 2, dan 3 kalian itu semuanya sangat efisien dan masih bisa dipakai hingga KVK SOC. Jadi artinya tidak ada kepala botak yang terbuang secara cuma-cuma. Ya, YSK masih bisa dipakai, Saladin juga masih bisa dipakai, Alex juga masih bisa dipakai. Lalu keuntungan kedua adalah, kalau misalkan kalian sadari, dari KVK 1, 2, dan 3 bahkan sampai KVK SOC, opsi commander yang gue berikan kepada kalian itu mencakup semua jenis troops. Untuk KVK 1, 2, dan 3, kita mempunyai Archer Kava Infa, baik dari sisi YSK, Alex, dan juga Saladin. Di KVK SOC juga sama, Archer Kava Infa, ada Bodhika, ada Nevsky, dan juga Johan, dan juga ada Scipio. Ini artinya adalah, apapun jenis troops kalian, kalian mempunyai jenis commander yang bisa kalian pilih. Dan jika misalkan, jika suatu saat nanti kalian berhasil menaikkan semuanya, maka ini juga adalah hal yang bagus buat kalian, karena ini artinya, ini akan mengoptimalisasi manajemen resources kalian. Karena ketika kalian mempunyai semua jenis troops, ya teman-teman ya, semua jenis troops commander-nya, maka penggunaan resources kalian itu akan cenderung lebih rata. Contohnya, jika kalian adalah player Infa, maka tentu saja batu kalian itu akan percuma, teman-teman, tidak akan terpakai. Karena Infa akan memakan jagung dan juga kayu. Hal yang sama terjadi buat mereka-mereka mungkin yang fokus kepada KVK doang, maka kayu kalian itu akan tersisa. Fokusnya adalah kepada jagung dan juga batu. Jadi, kalau kalian mempunyai semua jenis commander tadi yang gue sebutin, dan itu mencakup semua jenis troops ya, teman-teman, maka penggunaan dari resources kalian akan lebih rata. Kayak gitu. Jadi, itulah panduan dari Missing Joe untuk kalian, para pemula dari KVK 1, 2, dan 3, beserta semua manfaat yang bisa gue jelaskan kepada kalian. Oke, jadi sekian dari gue ya, teman-teman, untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan selamat lebaran buat teman-teman semua yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Missing Joe juga minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Dan juga, di sini gue ada sedikit kabar baik buat kalian. Di mana, di dalam momen lebaran ini, galeritopupindonesia.com kembali memberikan promo gila-gilaan buat kalian nih, teman-teman. Terutama buat kalian yang ingin top up. Jadi, pas banget nih, kan? Lagi ada yang namanya THR. Kalian bisa nih belanjain THR kalian untuk kesenangan kalian pribadi dengan cara top up dengan lebih hemat di dalam galeritopupindonesia.com. Jadi, selama perada lebaran ini, dari tanggal 21 hingga tanggal 23, galeritopupindonesia.com itu memberikan diskon 10% untuk semua jenis top up yang berkaitan dengan ROK. Caranya gampang, kan? Tinggal memasukkan kode voucher GTI Ramadhan 2023, teman-teman. Nanti akan gue cantumkan kata-katannya di sini. Nah, nih. GTI Ramadhan 2023. Dan buat mereka-mereka yang member Platinum atau mereka-mereka yang sering top up, bonusnya bertambah, teman-teman. Menjadi 20%. Jadi, ini enak banget. Hemat banget. Pas banget lagi ada THR. Buat mereka-mereka mungkin yang juga di rumah doang pingin cari kesenangan. Nah, ini adalah salat yang tepat untuk mencari kesenangan dengan cara hemat nih, teman-teman. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung kunjungi www.galeritopupindonesia.com Cari promo ROK di sana dan langsung segera top up. Jadi, Missing Joe udah baik banget nih membagi ilmu dan juga membagikan promo diskon buat kalian. Wah, semoga berkah. Amin. Oke, teman-teman. Jadi, sekian video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk memberikan tombol like dan subscribe-nya jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Dan dukung terus semua kegiatan Missing Joe dalam semua hal, baik dalam channel ROK maupun juga channel football. Channel bola ya, teman-teman. Seperti yang di sini, cerita football. Gimana channel gue yang satu lagi ini, teman-teman, yang ada di TikTok itu terus berkembang berkat dukungan kalian. Oke, jadi sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Goodbye. Bye.